Keberadaan tempat penampungan sampah ilegal di Bantaran Sungai Cikias, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan dan mengganggu warga. Betapa tidak, tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Tumpukan sampah menggunung di Bantaran Sungai Cikias yang ada di desa Ciyang Sana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan sampah sudah memenuhi sepadan hingga bibir sungai. Bahwa otak sedap juga menyeruak, mengganggu warga. Di aliran sungai yang menjadi pembatas antara wilayah Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini memang menjadi tempat penampungan sampah ilegal. Akibat banyaknya sampah, kondisi sungai sudah tercemar sampah dan limba industri. Di desa Ciyang Sana itu juga cukup luar biasa. Yang masuk di sungai Cikias juga, di Cileksi juga ada. Tapi memang di setiap desa itu juga ada penumpukan-penumpukan sampah di sempadan sungai. Bahkan sudah masuk ke bibir sungai dan bisa terbawa api. Penampungan sampah ilegal ini juga mengganggu warga lantaran pembakaran yang terus-menerus dilakukan. Belum lagi hilir mudik kendaraan pengangkut sampah yang setiap saat melintas di pelukuman warga. Di Kabupaten Bogor, Cahyat Supriatna, Ainews melaporkan.